Pada suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Rasul Kemudian seseorang itu bertanya tentang amalan-amalan di dalam Islam Maka Rasul menjawab kepada orang tersebut Kalau kau mau melakukan sebuah amal-amal ibadah Maka yang harus dilakukan adalah kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji dan sebagainya Kemudian ketika orang itu bertanya Ada lagi kah kewajiban atasku? Maka Rasul mengatakan tidak Kecuali bila kau suka rela melakukannya Jadi artinya silakan, mengertiakan yang wajib saja, tidak apa-apa Adakah kewajiban lainnya? Tidak ada yang wajib yang lainnya Kecuali kau mengertiakan semua itu dengan sukarela, dengan amalan-amalan sunnah Orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunnah Maka akan lebih banyak mendapatkan keberuntungan Derajatnya lebih tinggi Dibandingkan dengan orang-orang yang mengerjakan kewajiban Atau ibadah-ibadah yang wajib saja Ingat teman-teman semua Orang-orang yang menunaikan hal-hal yang wajib Ibadah-ibadah yang wajib Berarti dia mencintai Allah Kita sholat lima waktu, berarti kita mencintai Allah Kita puasa di bulan suci Ramadhan, berarti kita mencintai Allah Untuk kita zakat, kalau memang sudah Pantas untuk berzakat atau pergi haji bagi yang mampu Kita melakukan perkara-perkara yang wajib Berarti kita mencintai Allah Sedangkan ada jenis orang yang menambahnya Dengan amalan-amalan sunnah Orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan sunnah Dia dicintai oleh Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati